Banyak sekali memakan korban jiwa Itu yang mati teman-teman Itu banyak banget Tuh Kalau di bawah tuh gak ada Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Jadi kali ini saya itu ada di sebuah tempat Disini itu kita rencananya akan bermalam Di tempat gorong-gorong teman-teman Gorong-gorong ini dulunya itu dibangun oleh Belanda Jadi lumayan lama banget ya Udah lama banget Dan kita akan bermalam disini Dan kata masyarakat Kenal dengan angkernya teman-teman Kenal angker banget Dan disini itu dekat jalan ya Jadi di belakang saya itu Tuh jadi ada motor Soalnya disana ada jalan raya Di bawah saya itu teman-teman Itu sesukan Sesukan ya kalau di bawah saya Betulnya ini anginnya kenceng banget malam ini Kenceng banget teman-teman Oke kita akan turun nanti ke bawah Soalnya Nah ini gorong-gorongnya ada di bawah teman-teman Ada di bawah Kita turun Kita nanti sambil explore juga teman-teman Oke jadi buat teman-teman Sehat selalu panjang umur Dan dilimpahkan rejekinya teman-teman Oke Tuh lihat ya Ini motor teman-teman Pasang sini motor tuh Oke yuk Kita langsung Berangkat ke bawah teman-teman Jadi mau turun ke bawah Bismillahirrahmanirrahim teman-teman Ini anginnya kenceng banget Super kenceng sekali Tuh Nah ini cukup rimbun sekali teman-teman Oke Bismillahirrahmanirrahim Disini ada kebun bambu teman-teman Ada kebun bambu Ini dia Gorong-gorong yang saya maksud teman-teman Oke Kita dulunya Tuh lihat Ini airnya teman-teman Tuh Oke Jadi si gorong-gorong ini teman-teman Itu panjang sekali kesana ya Oke Nah ini airnya Lagi banjir teman-teman Airnya lagi banjir Tuh disini ada dua lubang Tuh Satu Dua ya Sama di bawah Oke Ini anginnya Kenceng banget teman-teman Oke Di sebelah sana itu ada kampung Ada desa ya Jauh juga teman-teman Itu kalau dipakai jalan kaki itu jauh Oke Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Astagfirullah Wah ternyata disini Ada sungai lagi teman-teman Tapi ini Sungainya itu lebih kecil Oke Lebih kecil ya Kalau yang itu Yang ada gorong-gorong itu Gede banget teman-teman Gede Oke Sepi banget ya teman-teman Kalau di gorong-gorong Ini udah mulai Ada yang aneh juga teman-teman Udah Apa ya Kayak ada sosok teman-teman Ada sosok yang menyambut kita Tuh Ada sosok yang menyambut kita teman-teman Tuh Aduh Serem juga ya Allah Allah Wahbar Tuh Teman-teman Oke Nah ini gorong-gorongnya ada di sebelah sini Kita akan bermalam disini teman-teman Kita akan nyoba Nginep disini Astagfirullahaladzim Wuhu anginnya besar banget teman-teman Uuhu anginnya besar banget teman-teman Uuhu angin Sampai jumpa di teman-teman Sampai jumpa di teman-teman ini anginya super kenceng banget temen-temen jadi dari tadi tuh anginya kenceng ya kita mau pasang tele juga ini agak bisa temen-temen ini 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 selamat menikmati 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 Nah, katanya itu ada sosok yang sering melintas. Karena jebol, itu karena dilintasi sama sosok, teman-teman. Kalau yang di sebelah sana, katanya ada histori, itu ular, teman-teman. Siluman ular. Tapi kalau di sini, kayaknya masih sama. Jalur sini ke sini, teman-teman. Waktu, apapun ya, itu ada orang di sana, teman-teman. Itu kecelakaan. Jadi kecelakaan itu dibikin kecelakaan sama di ular, siluman ular. Jadi di sini juga dulunya, ini kan bangunan yang dibangun Belanda, teman-teman. Kan udah lama banget. Itu banyak sekali memakan korban jiwa. Itu yang mati, teman-teman, itu banyak banget. Ini nih, kalau kayak gini ya. Kayak ada yang dengerin gitu kan, teman-teman. Ada yang ngintip gitu. Jadi buat teman-teman juga suaranya mungkin agak gak terlalu jelas ya. Soalnya ini juga, apa ya, berbaur ujungan angin, teman-teman. Ini yang saya heran. Itu ada suara cewek. Ada suara cewek, teman-teman. Tadi pas saya bangun tenda, teman-teman, itu ada suara gitu. Ketawa gitu, teman-teman. Nah, jadi gorong-gorongnya itu ada di depan kita. Jadi ada di depan saya. Kita gak bisa di depannya sana, teman-teman. Itu berbahaya. Soalnya sekarang anginnya kenceng. Tadinya kita mau di sana. Tapi karena anginnya kenceng itu kita tidak bisa di sana. Oke. Dan di sini, gorong-gorong ini, teman-teman, itu banyak sekali memakan korban jiwa. Di sini tuh banyak tetenghel. Tetenghel itu ibaratnya apa ya? Sosok yang sering mencari anak kecil buat dijadikan tumbal. Sering dijadikan tumbal, teman-teman. Tuh, anginnya tidak bersahabat. Halo. Kayak ada yang memperhatikan kita. Gak tahu di belakang, gak tahu di samping, teman-teman. Selamat menikmati, teman-teman, teman-teman. Selamat menikmati, teman-teman. Oke. Jadi kita rencana sekarang mau masak dulu. Sekalian kita mau bikin olahan dulu, bikin minuman. 既an-teman oprah dokład. Kita mau biang lapsi? Um, ben guy-kati. selamat menikmati ini ada yang aneh dari tadi itu ada suara selamat menikmati ada yang aneh ada yang aneh selamat menikmati ada suara teman-teman halo jadi tadi ada sosok mengerikan suaranya jelas banget teman-teman saya sudah keringat dingin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi teman-teman kita ngopi ya nih susu teman-teman kita minum dulu yang hangat tuh masih ada kebul-kebulnya oh my god oh my god selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi semakin malam itu semakin aneh ya tadi pas saya lagi bikin ini bikin susu pas kita bikin masakan itu ada suara teman-teman ada suara disini kawasan disini pas kita bangun tenda juga ada suara disini teman-teman ini di depan kita yang ngeduruh itu suara air satu lagi hai 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 Kalian terbisa lihat ada yang gerak-gerak itu bener-bener di belakang Hai kayak apa ya panjang gitu panjang Hai tadi warnanya agak hitam juga temen-temen hai 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 nih tadi saya curiga banget temen-temen sini kayak ada yang ngegerak-gerakin di belakang tuh sepi ya Halo sepi banget cuy sepi Astagfirullah Jim jadi kayaknya ada di belakang sini temen-temen tuh kalau di bawah tuh nggak ada Tuh kalau di bawah tuh nggak ada nggak tahu sosoknya kemana Halo sepelajim Oke jadi semakin malam itu semakin apa ya mereka tuh kayak hadir gitu kan mereka ada di sini teman-teman Hai terbelajim Hai 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 haramanya menyengat banget teman-teman auranya tebal banget Hai 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 wkwk 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 pwein wkwk pwein 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 temen-temen ini percaya tapi karena itu ya di sana Oke dari kena kayu teman-teman kebambu Halo kalau semisalkan enggak suka jangan kayak gitu caranya ya Halo mereka itu semakin enggak suka teman-teman mereka kayak marah lagi main-mainin di sini Astagfirullahaladzim 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 Oke semakin kacau teman-teman di sana itu guru juganya suruhnya Aduh Astagfirullahaladzim saya udah ngerasa ada yang beda teman-teman ada yang beda sih ada yang beda sih jadi di luar tadi parah banget teman-teman ya di bagian sini teman-teman deket dada ya bagian di bawah perut itu tadi tertusuk sama bambu sakit banget tadi kayak ada sosok yang sedang mainin gitu kan ada yang mainin pohon di bawah ada kayak ada yang mainin air jadi di bawah itu kayak ada yang mainin air temen-temen ada yang main air yang ada yang main pohon tadi bahkan di tenda yang waktu tadi tuh ada yang mainin tenda teman-teman jadi di belakang di sana itu deket sama jalan sekitar 70 meter lebih 70 meter lebih temen-temen jadi terhalang sama sungai jadi sungai terus di sana jalan jadi kedengeran suara motor ya tapi disini tuh sepi banget tidak ada orang yang sini banget tidak ada orang yang sini temen-temen selamat menikmati